Halo pak, thank you udah nonton video ini Dan thank you juga untuk kalian yang udah selalu setia Mantangin channel ini dan menjadi salah satu penonton setia Dari setiap postingan yang gue update dari hari ke hari So, di channel ini kita bakal ngebahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia pageant Dan juga sisi-sisi yang menyelimuti dari drama-drama Baik itu pageant nasional maupun internasional Apalagi kalau kita lihat, dalam waktu dekat ini bakalan ada yang namanya Lebaran Pageant Hayati Hayat Non-Nusantara, khususnya Putri Indonesia So, jadinya kayak cannot wait and see banget untuk ngeliat konsep dari Putri Indonesia tahun 2022 Karena bakalan bener-bener upgrade banget konsep dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya Ya kan secara logikalnya Putri Indonesia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah Apalagi katanya pemilihan Putri Indonesia kali ini tuh bener-bener kayak digalakkan banget Untuk promosi skala besar-besaran di salah satu lima destinasi wisata Super prioritas, Kementerian Pariwisata, dan juga ekonomi kreatif So, kayaknya bener-bener ada kombinasi utama dari pemerintah dan juga yesan Putri Indonesia Hmm, kayak kreatif dan sih By the way, Wak, ngomong-ngomong masalah ajang kecantikan dan juga kontes kecantikan nasional dan internasional Nah, kali ini tuh kita bakal bincang-bincang masalah ajang pageant di dunia Dan bahkan ajang ini tuh bener-bener kayak goib banget melebihi ajang sebelah nih di polan Selain goib, ajang ini tuh bener-bener kayak diluar logika banget penyelenggaraannya Daripada banyak pacot dan juga banyak cincong, kita bahas aja satu persatu tentang ajang-ajang aneh yang terdapat di dunia Yuk, kita mulai dari yang pertama, lanjut Kalau misalnya di ajang Putri Indonesia itu mencari seseorang yang bener-bener proporsional Dan juga memiliki kriteria 3B Ataupun sesuatu yang paket komplit banget Udah kayak ayam geprek tetangga yang dijual di sepan warung sana Tapi berbeda dengan ajang-ajang yang diadakan untuk memilih queen dan juga miss-missan di beberapa kontes ini, Wak Kalian pernah denger gak sih, kalau misalnya di Brazil ada yang namanya miss penjara atau ajang kecantikan yang dikhususkan untuk memilih narapidana wanita di dalam sel tahanan Ya mungkin memang buat gabut-gabutan kali ya Tapi kebayang gak sih kalau misalnya ada wanita yang bener-bener kayak excited banget pengen join ajang penjara ini Otomatis mereka harus mewakili dari sel tahanan mereka berasal Dan otomatis tentunya mereka harus melakukan kejahatan terlebih dahulu Biar masuk penjara, biar bisa ikutan ajang miss penjara di Brazil Atau mungkin wanita-wanita yang terapat di penjara Amerika atau di Perancis atau di Inggris Mungkin punya obsesi untuk join ajang miss-missan Yang mungkin mimpinya gak sampai karena udah ketahan dalam penjara Ini ajang tuh bener-bener recommended banget untuk mereka-mereka yang punya keinginan kuat untuk berlengkok-lengkok di dalam sel tahanan penjara Setiap tahun ada panitia-panitia pemilihan miss penjara noh dibuka brosur kayak pemilihan putri Indonesia Cuma bedanya ya bun karena memang ajang ini diadakan di Brazil doang Ya mungkin kapasitasnya hanya diwakili oleh beberapa sel tetangga doang noh Untuk memperebutkan mahkota dari miss penjara dan titel bertugas selama satu tahun di penjara Kalau misalnya ada satu tahanan yang masa jabatan udah satu tahun mau habis Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia terpilih menjadi miss penjara Otomatis harus berpanjang lagi tuh ketetapan dia untuk tetap menjalankan tugas sebagai miss penjara Tapi gak gitu juga ya bambang Karena memang ajang ini sebuah ajang yang kayak seru-seruan doang Jadi pemilihan queennya itu gak bertugas ya bun Karena memang cuma kayak happy-happy untuk dalam penjara gitu biar gak suntuk Gimana wak ada niat mau join ajang ini di Brazil tersedia tuh ajangnya Next ajang kedua ada yang namanya ajang miss landmine Ajang ini tuh terdapat di Angola dan dikhususkan untuk wanita-wanita yang memiliki cacat tubuh atau fisik Jadi pengadaan miss landmine ini untuk memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang terkena cacat fisik Karena memang terkena ranjau darat atau hasil dari korban peperangan gitu Jadi kontes miss landmine ini dikhususkan untuk mereka yang memiliki kekurangan fisik Dan kayak memberikan sebuah apresiasi bahwa mereka juga menjadi wanita-wanita tercantik dan berhak Untuk menyandang titel dari miss landmine Dan yang paling penting adalah orang-orang yang join dari ajang ini tuh bener-bener syaratnya harus memiliki cacat fisik Amit-amit ya bun Next di postingan yang ketiga kita punya yang namanya miss perfect posture Ajang yang diadakan di tahun 1950-an ini dan dipusatkan di Amerika Serikat Kayaknya standarnya lebih dari ajang miss universe wak Gue bilang seperti ini karena setiap peserta yang join ajang miss perfect posture ini Harus memiliki postur tubuh yang sempurna tanpa cacat sikit pun Jadi kalau misalnya ada yang bilang kesempurnaan hanya milik Tuhan di ajang ini tuh gak berlaku Hal ini dibuktikan ketika wanita-wanita join ajang ini Maka mereka bakal diperiksa sampe ubun-ubun Dan bahkan kuku pun gak boleh ada yang cacat sikit pun Sampai-sampai mulut pun diperiksa wak Karena memang yang ngadain ajang ini tuh dari medis-medis gitu Dan karena memang diadakan oleh pihak medis yang terdapat di Amerika Serikat Jadi gak hanya bagian luar wanita aja yang diperiksa no Bagian dalam wanita juga diperiksa dengan cara men-scan menggunakan sinar X-ray Udah kayak ajang rumah sakit aja Jadi setiap peserta yang datang untuk mendaftarkan diri di ajang Miss Perfect Posture ini Mereka bakal dibuka semua pakaiannya Dan dimasukkan ke dalam sinar scan X-ray Untuk melihat bahwa mereka tidak memiliki cacat fisik sikit pun Atau pernah mengalami cedera patah tulang Nah loh gimana wak? Kalian ada minat untuk join ajang ini? Jadi kebayang kalau misalnya ajang Miss Perfect Posture ini diadakan sampai sekarang Kayaknya memang standar dari kualitas wanita yang join ajang ini tuh bener-bener melebihi Miss Universe Miss World dan juga Miss International Yakin dah Next di posisi selanjutnya gua punya yang namanya Miss Irlandia Alternative Nah lucunya di ajang ini tuh kalau misalnya wanita-wanita yang tampil di ajang Beauty Pageant Berdandan secantik mungkin Pakai makeup, pakai shadow, kemudian pakai pakaian-pakaian yang bagus Lain cerita wak di ajang Miss Irlandia Alternative ini Di ajang ini para panitia tuh sepakat untuk memilih wanita-wanita yang memiliki pakaian dan dandanan yang paling aneh Se-antero jagad raya Udah kayak melebihi alien wak Jadi kriteria pemilihan ajang ini tuh bener-bener mengarah kepada wanita-wanita yang bener-bener dandanan yang melebihi maklampir Sumpah Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh pakaian dandan-dandanannya dan juga menor-menor asli Selamat bun Kalian itu bakal di-keep menjadi pemenang dan bahkan menjadi queen yang digadang-gadang bakal dipuja-puji di Irlandia nih Gua juga gak tau apa alasan panitia memilih ajang ini Ya mungkin kayak mau dikirim ke ajang planet lain mungkin ya Next kita punya yang namanya Miss Lovely Eye Kalau misalnya ada ajang Miss Irlandia Alternative memilih pemenang yang bener-bener pakaian aneh Beda lagi kasusnya di Miss Lovely Eye Panitia-panitia yang memilih ajang ini akan mengarah kepada wanita-wanita yang memiliki mata indah Jadi kayak semacam ini panitia tuh punya kepentingan fetis kali ya Atau tujuannya apa kita juga gak tau Apa karena memang mau memandang matamu yang indah Ajang ini tuh diadakan di tahun 1930-an dengan cara menutup seluruh wajah wanita yang mengikuti kontes ini Nah setelah wajahnya dibungkus pake plastik dan juga karung-karung kayak maling-maling disinetro Terus bagian idung dan juga bagian mata wanita-wanita yang join ajang itu dibolongin udah kayak maling ketangkep Nah setelah dibolongin pihak juri bakal menilai satu per satu mata mana yang pantas mendapatkan dari titel Miss Lovely Eye Kalian pernah denger gak sih Wak? Kalo misalnya di ajang internasional juga ada yang namanya ajang Miss Vampir Mulanya gua mikir ini ajang Miss Vampir Tujuannya apa? Isap darah kayak di film-film gitu Ternyata kagak Wak Pada dasarnya ajang ini tuh dibuat untuk mempromosikan dan juga memilih dari agen-agen Udah kayak agen calu aja Ajang ini tuh dibuat untuk memilih dari ambassador-ambassador yang akan mempromosikan dari film-film horror Dari sebuah rumah produksi film gitu Jadi pada saat kontes Miss ini diadakan Semua wanita yang join ajang ini tuh dipakaikan dengan pakaian-pakaian ala vampir Jadi ini tuh kayak ajang pemilihan Miss-Miss hantu Ada pocong, ada kuntilanak, susur ngesot, wewe gombel, ampek vampir, menghisap darah juga ada Dan yang paling penting setiap pemenang dari ajang ini tuh bakal menjadi ambassador dari film-film horror Yang diproduksi oleh rumah produksi tersebut untuk satu tahun penjualan ke depan Wow Di tahun 1972 ada yang namanya Miss Beautiful Apes Atau Miss Topeng Kera Udah kayak sirkus topeng badut ya? Atau topeng monyet? Jadi kontes ini tuh diadakan seiring dengan adanya peluncuran sebuah film Conquest the Planet of Apes Jadi setiap peserta yang join ajang ini tuh dipakaikan topeng monyet Alias topeng kera yang bener-bener serem banget Ya penilaian sama aja kayak beauty pageant lainnya Dimana pemenang bakal menjadi salah satu brand ambassador-nya Untuk mempromosikan dari film-film yang kera-kera gitu Gimana wewe ada minat untuk menjadi salah satu bagian dari Miss ini Tapi sayangnya Miss ini tuh udah diadakan di tahun 1970-an Next, di yang terakhir gue punya yang namanya Miss Pretty Ankle Ajang ini tuh hampir sama dengan ajang yang lovely age tadi Jadi setiap wanita yang ikut ajang ini tuh hanya dinilai dari pergelangan kaki doang Yang memiliki keindahan pergelangan kaki Katanya sih tujuan dari pergelaran ajang ini tuh untuk memilih model-model Dan juga Miss Missan yang akan menjadi brand ambassador-nya perusahaan kaos kaki Uniknya adalah si pemenang bakal mendapatkan stok kaos kaki Gue gak tau berapa banyak yang dia dapat kaos kakinya Segudang kali ya Pada saat penilaian, seluruh peserta bakal dibatasi dengan kain Dan hanya menampakkan kaki-kakinya doang Setelah dideretkan di atas panggung Seorang juri bakal menilai kaki dan pergelangan kaki mana yang lebih bagus Di antara kaki-kaki yang terdapat dideretan tersebut Dan yang uniknya adalah Gak ada batasan usia untuk join aja practice ankle ini Dan bisa aja emak-emak atau nenek-nenek yang kakinya masih bagus ya Jangan kakinya yang burik wak Oke itulah wak beberapa rangkuman Miss Missan diajang teraneh di dunia Yang manakah favorit kalian wak? Silahkan komentar di bawah